Pengen tau banget ya tentang sejarah V.O.B Lo tonton ini Aku disuruh ikutan casting teater Aku jadi prancis di video waktu itu Mau itu Akhirnya bisa ngeliat detil Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi di channel gue Di channel Ivan Sand Oke ya Gue akan resikan lagi tentang V.O.B Voice of Bacepo Masih lanjutannya kemarin nih Masih lanjutannya kemarin nih Yang mana? Lo cek aja ya Disini Itu dia gue akan lanjutkan lagi Untuk disini Ini tentang interview Jadi buat lo semua Yang pengen tau banget tentang V.O.B Pengen tau banget ya Tentang sejarah V.O.B Lo tonton ini Ya Jangan lupa subscribe-nya lah Dan komen-nya loncengnya deh Oke kita langsung masuk untuk videonya Untuk part yang selanjutnya Oke Aku kan paling jauh Di rumah aku paling jauh Dari sekolah Terus aku berangkat sekolah Kesiangan Tapi guru tuh sama sekali Nggak Mentoleransi itu gitu Toleransi ya Aku disuruh Jangan masuk kelas dulu Tapi dihukum dulu Pas aku lagi dihukum Di lapang Tiba-tiba ada guru yang sama telat Tapi dia masuk Masuk Nah kok bisa Terus aku tanya Pak itu Kok nggak dihukum Katanya Kamu jangan mengalihkan Kamu Jalani aja hukumannya Katanya gitu Dia langsung ada hukumannya sendiri Nggak di Nggak di Nggak dibilang-bilang Nggak dibilang-bilang Nanti ada hukumannya Jadi gini kali mungkin ya Jadi mungkin gini kali Ya memang sih Nama juga Ya iyalah Wajar dong Kalau seorang masyarakat Ataupun seorang pelajar Dia memang datang telat Dia bermasalah Oke gitu kan Ketika gurunya mengatakan Dia itu bermasalah Dia datang telat Terus bagaimana dengan Guru-guru yang datang telat Nah itu pasti pertanyaan Diberi hukuman apa Untuk mereka Ya kan Mungkin Perlindungan masyarakat Dibilangnya Kalau masyarakat Kamu jangan masuk dulu Kamu telat Dibilangnya Mungkin ada hukuman tertentu Mungkin menurut dari Para pelajar yang lain Atau teman-teman Seperti masyarakat itu sendiri Ya dia harus sama dong Hukumannya Mungkin Seperti pelajar itu sendiri Mungkin Tapi memang Ini maaf nih Dibilangnya tidak Membelas sama yang mana ya Cuman Intinya dibilangnya Setiap Kayak contohnya gini deh Para pekerja itu sendiri aja Yang datang telat Itu akan dapat hukuman Hukuman itu sendiri Bisa Insentifnya hilang Bisa gajinya dipotong Ya dong Jadi dihitung dari menitnya Dihitung dari jamnya Konsep satu jam telat Atau satu menit telat Itu hitungnya satu jam Dibilangnya Satu jam tidak Tidak ngajar Atau satu jam itu Tidak masuk kerja Nah itu dipotong Satu jam kerjanya berapa Karena sekarang ini Penilaiannya adalah Ya itu Jadi Waktu kerja Yang Yang Dinilai Untuk digaji itu sendiri Nah Ini mungkin ya Tapi gak apa-apa Wajar dong Marsha pun juga Memang wajar Dia harus aktif Kok Guru yang telat Gak dihukum Tetap masuk Ya iyalah Dibilangnya kan Harusnya sama-sama dong Ya kan Kalau bisa menunggu satu jam Ya guru yang telat pun juga Harus menunggu satu jam dulu Baru bisa masuk Seperti itu kali ya 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 iyalah Sama rata dong Lanjut ya Waktu itu dihukumnya disuruh apa Aku disuruh nyari Disuruh keliling lapangan Terus pernah disuruh nyari semut Nyari semut Tapi harus hidup Terus hidup Sambil hormat Gitu loh Terus Nah aku tuh kesel ya Karena aku protes sama guru Aku gak didengar Jadi aku nulis di Mading Terus aku kritik di Mading Guru-guru telat itu Istirahat Di Mading Udah gak ada tulisannya Udah gak ada tulisannya Oh Mading ilang Iya 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 Gak ada Oh di cutter gitu Dipotong letangannya doang Pokoknya yang ada itunya Tulisan dia Oh aja Oke Nah terus abis itu Aku tuh Kan masuk BK terus Ketemu sama abah Terus abah bilang Yaudah kamu mau gak katanya Kamu nanti pulang sekolah Itu lu ya kak Ula dulu Aku pikir aku mau dihukum lagi Pas itu Aku disuruh ikutan casting teater Aku jadi prancis Waktu itu Terus Oke deh Sinerela ya Terus Widi jadi perinya Ketemu Widi Aku di teater Siti juga Terus abis itu Siti nyusup Oke 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 Baru yang langsung terkenal gitu loh Pukul-pukul meja Di Musola Terus abis itu dipanggil Yaudah katanya masuk teater Terus masuk teater Bikin ini bikin Drama Drama musikal Nah pas bikin drama musikal Actingnya jelek Gak kepake Pokoknya jadi anak band Dimarahin Terus yaudah deh bikin band aja gitu Dipokus di musik Nah fokus di musik Abis itu Abis itu Abis itu keren ya Apa kan kalo Suka latihan Kalo pulang sekolah Nah itu dimarahin sama guru Diambil itunya Berisi katanya tuh Dicabut Dicabut terminalnya Diambil Di sekolah Kayak orang-orang Ikutan pramuka gitu Jadi musik tuh gak dianggap Nah dari situ Kita Kehidupan untuk bikin School revolution Kita harus revolution Di sekolah gitu Musik kan juga sama Penyaluran Bakat Ini dia Sebenarnya gitu loh Abah itu udah masuk Maksudnya udah bagus banget Dia itu jadi Menarik Orang Ya gini kan Udah tau di belanya Bahwa si cewek ini bermasalah Atau si Marsha Dengan temen-temennya ini Bermasalah Tapi Abah menilainya Gak itu masalah Dia menilainya Di belanya oke Mungkin Dia untuk di pendidikan Ataupun di kedisiplinan Dia kurang Tapi dia pasti punya kelebihan Nah itu mungkin Abah itu mencari itu Makanya diawali Tadi masuk teater Katanya itunya Kurang bagus Tapi Abah tidak patah semangat Yaudah kamu bikin musik Ini dia gitu loh Ya kan sudah oke Sebenarnya sudah Dikasih lah Di belanya Ex schoolnya Dari Abah itu Dari Abah itu sendiri Hanya saja Guru-guru lain Gak suka Musik itu di belanya Gak penting Kan bingung gue Kadang gue juga Mikir juga sih Di belanya gitu loh Kenapa Ex school yang seperti ini kok Kurang Tapi Di zaman sekarang itu sendiri Hei Tampak musik Hari lu gimana gitu loh Tampak musik hari lu gimana Aduh Pak Lipet banget hidup lu pak Kalau bisa tampak musik pak Allah Allah Lanjut Musik kan juga sama Penyaluran Bakat Pesiswa gitu Revolusi sekolah jadi apa? Ya jadi sekolah tuh harus Mewadahi Jadi wadah yang baik buat Mimpi-mimpi penghuninya Gitu School Revolution itu kan single pertama kalian Minta wadah berarti dong Apa rasanya lagi tuh Bener-bener baru rilis single pertama tuh Berasa keren Percaya diri bawain lagu Jadi punya karya sendiri gitu loh Bangga banget Punya kebanggaan diri Nah itu punya kebanggaan sendiri Waktu itu sama Om Steven ya Kayaknya produsernya Ya Itu kan pertama kalinya Kalian masuk studio rekaman Bener-bener Yang bener Aku itu Aku dulu belum bisa ngikutin Apa sih Metronom Tak panik pas denger itu Panik banget Sampai dikerem dikuru Cuma Om Steven ya udah Aku disuruh latihan Bawa amplinya Om Steven ke rumah Latihan dulu nih Terus Setelah melalui proses itu Apa yang kalian dapet Jadi Tahu Banyak belajar Terus pertama kali denger hasil Itu rasanya gimana Jadi ngerasa Apa ya Ternyata aku tuh bisa gitu loh Bikin karya yang bagus Terus waktu itu Video klip yang bikin Almarhum Kalau ngeliat Siti itu lucu Gitu loh Kalau ngeliat Siti itu lucu Jadi memang Memang mereka bertiga ini sendiri Ya itulah dibelanjut Saling mengisi ya Yang satu Lebih ke serius Yang satu lagi Lebih ke Ya maksudnya Keseharian lah Yang satu lagi nih Dibanya harus ada humor Itu dari Siti Dibanya kan Ayo tuh Ini kok ada kan Menekin yang ditutup Ininya Apa Bibirnya Terus ini Maksudnya apa ya Pap gitu Aku bilang Terus kata Papi Nah ini Anggap aja Ini dulu kamu nih Yang lu sendiri dimanding Terus mulutnya ditutup Jangan Jangan punya pendapat sendiri Gitu Nah terus ini Ada yang Apa Kita yang Ini kan ditutup Terus ada yang Pake rantai Disini Aku ngerasa Itu tuh Apa Sesuai sama Apa yang Iya ya Iya ya Kalau misalnya Yang untuk Di School of Revolution Di videonya itu sendiri Video clipnya itu sendiri Memang banyak Manekin disitu Dan gue ngeliat Ada yang Dari persona itu Ada yang berbeda Mungkin kalau gue liat Dari si Marsa itu sendiri Lebih ke tutup mulut Si Widi Itu lebih ke tutup mata Ya kalau gak salah Seperti itu Ada kan ya Jadi mungkin memang Kayak semacam Iya si Si Marsa yang punya opini Ditutup opininya Ah Gila Itu tuh Apa Sesuai sama Apa yang Dari School of Revolution Gitu kayak Kemudian tuh istilahnya Di sekolah tuh Di Bahasa Kalau bahasa sunnah tuh Dicancang 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 Oh Cancang Dicancang Ben Keren juga ya Eh siapa nih Kita dan VOB itu Tidak pernah Memberikan label Pada VOB Kita tidak pernah Memberikan label Bahwa kami adalah Band metal Hijab rock Atau apapun itu Dan itu adalah Salah satu bentuk Dari betapa pentingnya VOB VOB sendiri Embodis So many message Yang dibutuhkan Di dunia saat ini Dengan Bentuk Dan packaging VOB sendiri Yang tidak Direkayasa Dan tidak Difabrikasi Mereka telah Membawa pesan Mengenai toleransi Kesetaraan gender Pentingnya edukasi Dan banyak sekali Hal lain Yang memang menjadi Penting untuk Dibicarakan saat ini Ditambah lagi Dengan pesan Yang terkandung Dalam lirik lagu Yang mereka ciptakan Sendiri Semuanya itu Berdasarkan pengalaman Pribadi mereka Apa yang mereka Alami selama ini Semua lagu-lagu itu Pesan-pesannya Luar biasa penting Karena VOB sendiri Dari background mereka Dari talent mereka Dari cerita mengenai Kerja keras mereka Perjuangan mereka Mimpi mereka Itu semuanya Penting untuk Diceritakan Dan untuk Disebarkan That's how Important VOB Is for me It's not just Another artist Tapi Keberadaan mereka sendiri Itu udah punya Pesan yang luar biasa Penting Yang harus disebarkan Seluas-luasnya Di dunia saat ini Karena dunia Sedang membutuhkan mereka Ya 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 The enemy of court is you Oh 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 dia Enak banget Thank you Thank you He's Smooth banget Bahasa Ini the enemy The enemy Earth is you Nah gitu dulu ya Oke Partan menariknya ya The enemy Of earth is you Ini adalah Lagu ciptaan Dari Abah Ersa Berikut dengan 3 VOB Itu sendiri Atau 3 tim personal VOB Itu sendiri Ya Voice of Bacaeprot Membuat lirik lagu The enemy of earth is you Pada tahun 2017 Single ini Merupakan salah satu Lagu andalan Dari band Yang terdiri Dari 3 perempuan Tersebut Lirik lagu The enemy of earth is you Dari Voice of Bacaeprot Sebenarnya ini adalah Menyindir sikap Rakusnya manusia Sekaligus Juga Voice of Bacaeprot Menyuarakan Perlawanan Terhadap Eksploitasi Alam Yang dilakukan Oleh sekelompok Manusia Pada dasarnya Lagu-lagu Voice of Bacaeprot Ini sendiri Seringkali Memberi kritik Pada kondisi Sosial Yang terjadi Di Indonesia Termasuk Lagu The enemy Of earth Is you Lanjut Terima kasih enak ya gue malah nonton PG ini jadi ya itu kembali lagi ya kenapa dibilangnya gue seneng banget dibilangin untuk reaksikan ini kayaknya gue harus reaksikan atau reaksikan karena ini lebih sering lah sebenarnya untuk di ini ya ini sendiri kenapa satu dibilangnya kita mendapatkan video klip sebenarnya gitu loh video klip mereka saat bermain langsung ini dibilangnya udah bukan ini lagi bro ini bener-bener live manggungnya main gitu kokil loh lanjut selamat menikmati Sampai jumpa di video selanjutnya 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 Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa di video selanjutnya 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 Asik ya Ini loh mereka loh Tampak, tampak Aduh Kalau yang lain-lain kan bisa pakai gaya-gaya Mereka enggak loh Ini musik mereka loh Ini aliran mereka Ini dakwah mereka Ini pesan sosial mereka Yang dikritik siapa? Lalu, gue, semuanya Jangan lupa subscribe-nya, like, dan komen-nya Lonceng-nya, tiga-tiga Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jangan lupa like, dan komen-nya, tiga-tiga-tiga-tiga Terima kasih.